Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Kita mengawalnya dengan berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera Yang dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Menyertai saudara sekalian Amin Saudara-saudari firman Tuhan hari ini Tertulis di kitab Wahyu Pasal 3 ayat 10 Demikian dikatakan Karena engkau menuruti firmanku Untuk tekun menantikan aku Maka aku pun akan melindungi engkau Dari hari pencobaan yang akan datang Atas seluruh dunia Untuk mencoba mereka yang diam di bumi Demikian dikatakan Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Minggu ini atau hari-hari ini Kita adalah dalam hari-hari Dimana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga Empat puluh hari lamanya Tuhan Yesus menyatakan dirinya Menjumpai orang-orang yang perlu dia jumpai Untuk meyakinkan orang Bahwa dia akan bersegera naik ke surga Dan seluruh murid-murid Seluruh orang-orang percaya Diingatkan bagaimana mereka Melanjutkan aktivitas spiritualitas mereka Dan aktivitas pemberitaan Injil Untuk memberitakan kabar baik Kepada seluruh dunia Sambil mereka menantikan kedatangan Tuhan Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan Bahwa dia akan bersegera naik Ke bapak surga Ke rumah bapak Dan dia akan pergi ke sana Untuk menyediakan tempat bagi kita Dan dia akan datang lagi Pada waktu yang Tuhan tentukan Untuk membawa setiap orang-orang percaya Boleh berada bersama-sama dengan dia Di tempat dimana dia berada Di surga di tempat yang Tuhan sudah sediakan Dan kedatangannya yang kedua Untuk menghakimi dunia ini Untuk menghakimi seluruh cipta dunia ini Supaya setiap orang yang percaya Beroleh keselamatan kehidupan Dan kekal Dan orang-orang yang tidak percaya Orang-orang yang terus tinggal di dalam Keberdosaannya Dan tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat Itu akan dijatuhkan Akan dilemparkan ke dalam Neraka yang begitu Dasyat bersama dengan para malaikat-malaikat Yang memberontak kepada Tuhan Sejak dari awal dunia Diciptakan ini Itu sebabnya saudara-saudari Hal yang perlu kita lakukan di dalam Menantikan Tuhan Itu sangat penting sekali Untuk kita pelajari Untuk kita berikan perhatian Kenapa? Karena kita yang di tengah-tengah dunia ini Akan mengalami begitu banyak pergumulan Di dalam waktu-waktu kita menantikan kedatangan yang Tuhan yang kedua kalinya Itu sebabnya Firman Tuhan selalu mengajarkan kita Untuk selalu setia di dalam Mendengarkan firman Tuhan Selalu menghidupi Firman Tuhan dalam kehidupan kita Sehari-hari Supaya kita selalu kuat Dan tangguh Menghadapi begitu banyaknya pencobaan Begitu banyaknya kesulitan Pergumulan dan lain-lain Yang cuma akan merampas iman itu Dari dalam diri kita Di tengah-tengah pekerjaan kita Di tengah-tengah kehidupan kita Sehari-hari pun Di tengah-tengah pergaulan kita Iblis tidak akan tinggal diam Untuk membawa Atau menarik orang-orang percaya Menarik anak-anak alam Menarik anak-anak Tuhan Dari kuasa kasih karunia Tuhan itu Karena Iblis tahu Inilah momennya bagi mereka Untuk terakhir kali Menunjukkan pengaruh dan kuasanya Untuk membawa sebanyak banyaknya manusia Menjadi pengikut-pengikutnya Nah itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kita Bagaimana kita harus menantikan Tuhan Bagaimana kita menjalani kehidupan kita Di tengah-tengah dunia ini Sampai hari Tuhan yang kedua itu datang Karena hari Tuhan yang kedua itu datang pun Ditandai juga dengan berbagai hal-hal yang Luar biasa Yaitu pencobaan-pencobaan yang semakin berat Bencana-bencana dan berbagai pergumulan Kehidupan yang semakin berat Tuhan mengatakan Kalau kita setia di dalam menuruti firman Tuhan Kalau kita setia di dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan Maka Tuhan sendiri akan menolong kita Akan memampukan kita Akan memberikan kekuatan kita Menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan itu Menghadapi segala pencobaan-pencobaan itu Sampai kita bisa memenangkan Hari pencobaan-pencobaan Hari pergumulan-pergumulan Kesulitan kehidupan kita sampai Tuhan sendiri datang Dan kita ditemukan menjadi pemenang-pemenang Oleh karena itu saudara-saudari Marilah tetap setia di dalam mendengarkan firman Tuhan Marilah tetap setia menuruti firman Tuhan Dalam kehidupan kita sehari-hari Karena meski Tuhan naik ke surga Tapi Tuhan tahu Apakah kita hidup sesuai dengan firmannya Apakah kita menuruti segala firman yang Tuhan berikan kepada kita Dan di dalam ketaatan Di dalam kesetiaan kita Dan di dalam kesungguhan kita Melakukan segala aktivitas pekerjaan Dan segala sesuatu kehidupan kita Sesuai dengan firman Tuhan Disitulah Tuhan Menjamin kita Akan memenangkan Karena Tuhan sendiri Akan menyertai Tuhan sendiri akan menolong Tuhan sendiri yang akan Membantu kita Dan melindungi kita Dari segala pencobaan-pencobaan yang besar itu Saudara-saudari Tidak ada waktu bagi kita Untuk berleha-leha Atau melupakan Atau meninggalkan Atau Menantunggu nanti Dalam melakukan Atau menuruti firman Tuhan Hari ini Ketika firman Tuhan Diperdengarkan kepada kita Mari kita Menghidupinya Mari kita menurutinya Dan mari kita melakukan Segala aktivitas kita Sesuai dengan firman Tuhan Karena Dengan seperti itulah Tuhan selalu dekat Tuhan selalu ada Dan Tuhan selalu Melindungi hidup dan Kehidupan kita Selamat bekerja Selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati kita Amin Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Yang selalu mengingatkan kami Bagaimana kami harus hidup Di dalam hari-hari penantian Akan kedatangan Tuhan Yang kedua kali Di tengah-tengah berbagai Pergumpulan dan penjumpaan Kehidupan yang datang Dan Menyerang kehidupan kami Biarlah kami selalu hidup Di dalam menuruti Dan melakukan firmanmu Disitulah Tuhan Akan menyertai Dan melindungi kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan memucap syukur Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia daripada Allah Bapak Serta persekutuan dari Roh Kudus Itulah yang menyertai Menurutkan saudara sekalian Sekarang sampai selama-lamanya Amin Selamat bekerja Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Menyertai kita semuanya Horas Terima kasih Hata Terima kasih Hata